siapkan alat ten bahannya inner instannya bisa teman-teman beli di link yang saya catat di deskripsi disini saya sudah menyiapkan rajutan untuk alas tasnya dimulai dengan membuat 28 single crochet dirajut bolak-balik sepanjang inner tasnya kemudian keliling sebanyak 2 kali dan untuk pojok-pojoknya ini saya beri 2 single crochet tiap satu lubangnya ini kita sisihkan dulu sekarang kita buat badan spongebobnya dimulai dari benang coklat pertama buat slipknot kemudian buat 25 rantai setelah 25 rantai kita mulai di lubang kedua disini buat single crochet ini tiap-tiap lubang kita isi dengan satu single crochet sampai ujung nanti akan kita dapatkan 24 single crochet setelah sampai ujung setelah sampai ujung kita tambahkan satu rantai lalu putar masuk ke round kedua sampai dengan round keempat kita buat 24 single crochet jadi sebanyak 3 kali bolak-balik kita buat 24 single crochet dengan benang warna coklat hasilnya seperti ini setelah selesai kita potong saja benangnya masuk ke round kelima kita ganti benangnya dengan benang warna putih dimulai dari lubang pertama disini kita ganti benangnya untuk round kelima ini kita bekerjanya di lubang-lubang belakangnya saja disini kita ambil satu benang saja kemudian di tiap-tiap lubangnya ini kita buat masing-masing satu single crochet atau istilah lainnya single crochet back loop sampai ujung nanti akan kita dapatkan 24 single crochet back loop setelah sampai ujung kita tambahkan satu rantai lalu putar masuk ke round keenam kita buat masing-masingnya single crochet biasa dari round keenam sampai dengan round kedelapan masing-masing kita akan buat 24 single crochet jadi bolak-balik sebanyak 3 kali dan hasilnya seperti ini masuk ke round kesembilan kita ganti benangnya dengan benang warna kuning round kesembilan ini kita lakukan hal yang sama seperti round kelima kita buat 24 single crochet back loop kemudian mulai dari round kesepuluh sampai dengan round ketiga puluh dua masing-masing kita buat 24 single crochet biasa hasilnya seperti ini ini kita sisihkan dulu lanjut kita akan membuat lengannya untuk membuat lengan kita mulai dengan benang warna putih pertama buat magic ring kemudian buat 6 single crochet setelah 6 single crochet kita tarik benangnya sampai lubangnya mengecil kemudian masuk round kedua di lubang pertama kita isi dengan 1 single crochet kemudian di lubang keduanya kita isi dengan 2 single crochet ulangi sampai 3 kali lubang pertama diisi 1 single crochet lubang keduanya diisi 2 single crochet round 2 selesai masuk ke round ketiga di round ketiga ini tiap-tiap lubangnya kita isi dengan masing-masing 1 single crochet round 3 selesai masuk ke round keempat kita ganti benangnya dengan warna kuning dari round keempat sampai dengan round ke sebelas tiap-tiap lubang kita isi dengan masing-masing 1 single crochet benang putihnya sudah boleh dipotong saja ya dalam satu putaran ini ada 9 lubang jadi kita buat 9 single crochet sebanyak 8 kali putaran dan hasilnya seperti ini masuk ke round 12 2 lubang masing-masing kita isi dengan 1 single crochet 1 2 kita beri tanda dulu di lubang pertama kemudian di lubang ketiganya kita isi 2 single crochet sekali lagi sekali lagi nah ulangi seperti itu sampai penanda masuk ke round ke 13 3 lubang masing-masing kita isi dengan 1 single crochet kita isi dengan 2 single crochet 2 3 jangan lupa beri tanda dulu di lubang pertamanya di lubang keempatnya kita isi dengan 2 single crochet ulangi cara seperti ini sampai penanda masuk ke round 14 tiap-tiap lubang kita isi dengan 1 single crochet dalam satu putaran ada 15 single crochet round 14 selesai kita masuk ke round 15 ini kita lipat seperti ini jadi kita satukan dan di tiap-tiap lubang ini ini ada sebanyak 7 lubang tiap lubangnya akan kita gabungkan dengan sisi belakangnya seperti ini kita gabungkan dengan single crochet total dalam satu lengan ini nanti kita dapatkan 7 single crochet di lubang terakhir masuk ke round 16 kita buat 4 rantai lalu putar selanjutnya buat 2 single crochet untuk 2 lubang berikutnya ulangi membuat 4 rantai lalu membuat 2 single crochet ulangi 2 kali lagi lengannya sudah selesai kita buat seperti ini sebanyak 2 kali selanjutnya selanjutnya membuat matanya kita gunakan benang warna putih pertama buat magic ring kemudian buat 6 single crochet lanjut ke round 2 lanjut ke round kedua di round kedua ini tiap-tiap lubangnya kita isi dengan 2 single crochet lubang pertama jangan lupa beri tanda di lubang pertama ulangi cara seperti ini sampai penanda masuk round ketiga lubang pertama kita isi dengan 1 single crochet kemudian di lubang kedua kita isi dengan 2 single crochet ulangi cara seperti ini sampai penanda masuk ke round keempat 2 lubang masing-masing kita isi dengan 1 single crochet 1 2 kemudian di lubang ketiganya kita isi dengan 2 single crochet sekali lagi ulangi cara seperti ini sampai penanda kemudian potong benangnya sampai terbentuk seperti ini ini kita buat 2 ya sekarang kita buat hidungnya dimulai dengan membuat magic ring kemudian buat 8 single crochet untuk membuat hidungnya ini tanpa ada penambahan atau pengurangan tiap roundnya kita buat 8 single crochet dimulai dari round pertama sampai dengan round kelima jadi kita buat 8 single crochet sebanyak 5 putaran hasilnya seperti ini untuk memotong benangnya kita skip 1 lubang lalu di lubang keduanya kita slip stitch kemudian baru potong benangnya hidungnya sudah jadi kita lanjut membuat kakinya tapi mohon maaf untuk kakinya tidak saya buatkan tutorialnya polanya akan muncul setelah tayangan ini tinggal teman-teman tambahkan sulaman biru muda dan warna merah untuk membuat aksen kaos kakinya semua part sudah dirajut sebagian udah aku tempel ke badannya untuk membuat mata gigi dandasi aku buat dari kain flanel ini tinggal diatur aja posisinya lanjut kita atur posisi untuk tasnya alasnya dirapikan dulu kemudian kita atur posisi badan spongebob tangan kaki supaya lebih rapi setelah ini kita jahit tiap-tiap partnya setelah dijahit ke innernya hasilnya seperti ini tas rajut motif spongebob sudah jadi selamat mencoba semoga menginspirasi sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum